Intro Ditemui saat kunjungan lapangan ke desa Cepoko Sawit Kabupaten Boyolali baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, untuk meningkatkan kualitas atau mutu produksi ikan air tawar di Boyolali, pemerintah perlu membangun balai budidaya ikan air tawar. Sehingga ikan hasil budidaya masyarakat Boyolali mampu berdaya saing di tingkat nasional. Rahmat Handoyo mendorong langkah-langkah sinergi dan harmonisasi di sektor perikanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kami mengusulkan untuk Boyolali menjadi salah satu tempat untuk menjadi balai ikan tawar. Karena dengan adanya balai ikan tawar ini, ada keluhan atau kekurangan apapun yang di ikan petan petanak ikan ini segera kita atasi. Salah satunya dari sesi benih kekurangan segera ada diatasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Sri Karti Handayani mengatakan, ikan air tawar dan olahannya sekarang menjadi komoditas yang penting bagi masyarakat Boyolali. Untuk itu dibutuhkan bantuan pembinaan, pengawasan, dan permodalan agar produksi ikan bisa meningkat dan masyarakat Boyolali semakin sejahtera. Upayakan bagaimana ikan itu komoditi nomor satu. Bahkan di Boyolali khususnya ini pendapatan yang namanya dari ikan itu luar biasa. Bahkan pengelolaan ikan itu pun menjadi pengelolaan menjadi macam-macam cita rasa. Itu pun juga sudah dikenal di mancanegara. Dari Kabupaten Boyolali, Dwi R. Utomo, TVR Parlemen melaporkan.